Hai Yap untuk soldernya maknyus banget ya Mas Bro enggak usah ditambahin T0 enggak usah di tekan-tekan langsung gampang mencair Halo Mas Bro jumpa lagi dengan channel saya Dodi teknik pada kali ini saya ingin membagikan sedikit tutorial tentang bagaimana caranya untuk membuat solder yang enggak tajam jadi maknyus sebelum saya lanjutkan untuk video saya ada baiknya subscribe dulu serta like serta komen bila ada pertanyaan karena subscribe itu murah bro dan gratis bagaimana tipnya untuk membuat solder jadi maknyus cuman modal kabel bekas kabel tunggal seperti ini bekas dan soldier ini elemennya baru tapi saya pakai solder enggak enak banget keras sampai saya tonjok-tonjokkan juga enggak mempan ini sudah saya tolokin udah beberapa jam beberapa jam tapi saya buat nyolder itu enggak panas sama sekali bro alias nih kurang bagaimana ya kurang panas untuk nyolder ini ini aja enggak enggak mempan cuman tattoo aja tapi enggak bisa leleh enggak bisa melelehkan tenor enggak bisa melelehkan patrian yang ini contohnya ada ini sudah beberapa jam dan soldier ini saat beli elemen yang 40 Watt bagaimana untuk membuat solder ini serasa mahal dan serasa wadnya gede padahal untuk ini mau saya buat kerja tapi sudah beberapa jam ini ya kalau ini leleh tetapi kalau disini nah cuman tattoo doang cuman kebul-kebul asap ya ini mas bro tipnya dan ingin saya jeda dulu untuk menunggu soldernya adem beberapa saat colokan saya cabut dulu sekarang soldernya udah agak adem ya masih hangat tetapi enggak apa-apa ya saya lanjutkan lagi untuk triknya nya seperti ini ya mas bro simple mudah kabel bekas tadi cuma dililitkan disini aja nih untuk triknya kalau saya dari sini tetapi kalau kabelnya nggak cukup dari sini nggak apa-apa yang penting dililitkan bebas ya mau ke kanan mau ke kiri bebas yang penting kenceng ya mas bro di sini ya mas bro lalu yang ini ada lebihnya dililitkan disini aja ini kabel ini fungsinya apa kabel ini untuk menambah panas untuk menggunakan kabel ini fungsinya apa kabel ini untuk menambah panas untuk menggunakan sebuah menghantarkan panas yang disini jadi solder akan lebih panas daripada yang tidak dililit cuman gini cukup simpel ya Mas Bro sekarang untuk pengecekannya stekernya usah colokin dan solder kita tunggu beberapa saat saya colokin dulu sudah hidup ya Mas Bro saya colokin tunggu beberapa saat ini sudah panas ya Mas Bro sudah beberapa saat ada kalau sekitar 10 menit-an lah enggak lama-lama ya Mas Bro enggak bisa menunggu lama bagaimana sih kalau kita nyolder kok soldernya serasa enggak panas dan enggak bisa melelehkan tenor itu rasanya pengen emosi pengen banget untuk kita gimana gitu untuk solderan solderan yang kayak gitu kayaknya pengen kita buang aja ya soldernya Mas Bro apalagi untuk teknisi-teknisi yang senior itu yang ngantri banyak misalnya tapi soldernya enggak tajam serasa Allah ingin kita buang tinggalkan aja kita buang dan sekarang saya coba ya ya Mas Bro untuk melelehkan ini yang tadi cuman ini cuman kelihatan tatu-tatu aja ini sekarang bagaimana udah beda asbu nih udah beda ya Mas Bro nah udah tajam ini kalau tadi ini masih lengket masih nempel ya padahal solder udah dicolokin beberapa jam tapi ini baru enggak ada 10 menitan ini solder udah maknyus sekarang dicoba ya Mas Bro di sini yang tatu-tatu tadi yang tadi pakai ditekan-tekan cuman malah cuman tatu-tatu kayak gini yang ini udah nah nah usah neken lagi nah ini kelihatan maknyus Yap untuk soldernya maknyus banget ya Mas Bro nih nggak usah ditambahin tenor nggak usah di tekan-tekan ini langsung gampang mencair ada ini tenor-tenor soldernya lama yang gede dan kita coba di sini nah langsung aja meleleh nah dulu nih kelihatan karena ini untuk tenornya tenor mati jadi nggak kelihatan langsung meleleh nah langsung meleleh nah kelihatan langsung manus menurut soldernya gimana madu hasilnya mantep kan cuman singgol kan nggak usah beli soldier mahal-mahal makdu cuman mau soldernya 40 Watt tetapi serasa solderan yang buatnya gede 60 Watt ke atas nah disini di bodi juga ini nih langsung meleleh mas bro nih yang ini di bodi juga mas bro kalau yang tadi di tekan-tekan nggak bisa ngelelain patrian tapi ini nggak usah di tekan langsung mencair ya mas dulu lihat hasilnya mantep banget nih nggak usah di tekan langsung mencair gimana mas bro hasilnya ini nah kan kelihatan ini nggak usah di tekan mas bro cuman ditempelin doang tapi kalau yang tadi pakai di tekan-tekan ini nggak usah di tekan sudah sudah mencair dengan sendirinya ini blok-blok yang gede padahal dan soldier ini cuman 40 Watt mas bro serasa solder mahal dan mana lagi mas bro yang perlu dicek Apakah ada solderan-solderan nah ini mas bro ini ini soldier lama ini mas bro nah baru ditempel udah cirir mencair padahal ini soldieran gede mas bro soldieran gede dan soldieran mati soldieran lama oke demikian mas bro untuk tutorial dari saya semoga bermanfaat dan teruslah belajar karena sedikit banyak belajar bisa menambah ilmu wawasan serta pengalaman cukup sekian terima kasih dan salam sektromania rekitek